Kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyeret istri, anak hingga cucu SYL untuk menjadi saksi di sidang lanjutan tipikor. Keluarga dimintai keterangan soal penggunaan ratusan juta rupiah anggaran kementan untuk keperluan pribadi keluarga Yassin Limpo. Kalau tiket butitan ada lagi nih 12.500.000? Iya pak. Kalau pembayaran stem cell apa nih? Sampai 200 juta ini? Setahu saya pak itu memang dari Bu Tita. Bu Tita juga? Nah Yunda ini pada waktu itu di karantina hanya kita sekitar satu tahun kita menghonor karena memang tidak pernah ke kantor dia. Oke ternyata siapa dia? Yang saya tahu itu penyanyi. Sidang kasus dugaan, pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa mantan mentan Syahrul Yassin Limpo mengungkap fakta kucuran dana yang diduga mengalir ke anak, istri, kakak, hingga ke tangan penyanyi dangdut termasuk mendapat jabatan gaji dan fasilitas. Istri SEL Ayun Sriharahab diduga mendapat uang bulanan 25 hingga 30 juta rupiah. Dalam dakwaan, total penggunaan uang korupsi untuk istri SEL mencapai 938,9 juta rupiah diantaranya untuk membeli skincare atau perawatan kulit wajah. Untuk Indira Cundatita, anak SEL, yang juga anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Kementerian diduga pernah membayar pembelian mobil 500 juta rupiah serta 200 juta untuk terapi kecantikan stem cell. Untuk Kemal Redindo, anak keduanya yang merupakan PNS di Sulawesi Selatan, SEL diduga pernah meminta uang 200 juta untuk membayar renovasi kamar serta membeli aksesoris mobil 111 juta rupiah. Andi Tenri bilang Radisya, cucu SEL yang menjadi tenaga ahli Biro Hukum Kementan digaji 10 juta per bulan dengan fasilitas mobil dinas, serta mendapat kiriman uang untuk biaya perawatan kulit atau skincare. Tenri oleh Yasin Limpo, kakak SEL sebagai tenaga ahli Badan Karantina Pertanian Kementan dengan honor 10 juta rupiah per bulan tanpa masuk kantor. Nayunda Nabila Penyanyi Dangdut, pegawai honorer titipan SEL dengan gaji 4,3 juta rupiah per bulan dan hanya dua kali masuk kantor. Tudingan 44,5 miliar, korupsi yang dilakukan SEL berkongsi dengan dua mantan anak buahnya, Sekjen Kementan Kasdi dan Direktur Kementan Hatta, memang harus diuji di depan pengadilan. Mendalami aliran dana tersebut, istri, anak hingga cucu mantan mentan Syahrul Yasin Limpo, hari ini akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang. Kita tunggu, apakah keterangan keluarga SEL akan menguak bukti-bukti lain yang mengejutkan publik? Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!